Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Saya asumsikan Kalian yang melihat ini Itu telah melihat Dua video minimal Dua video sebelumnya yang tentang Big O dan Big Omega Kenapa? Karena sebenarnya kalau kalian sudah memahami dua yang itu Kita akan Bisa memahami Big Teta ini Dengan lebih mudah Jadi Kalau Big Big O itu adalah batas atas Big Omega itu adalah batas bawah Big Teta ini adalah Batas atas dan batas bawah Jadi Kalau di Big O Misalnya data pengamatan kita itu TN Atau kalau disini GN Kita sebut aja TN Kalau batas atas itu artinya Ada Grafik Yang merupakan batas atas dari TN Nah itu kan kita sebutnya sebagai Big O Kemudian Ada grafik Fungsi lah ya Ada fungsi yang dia adalah Batas bawah dari TN Nah itu kita sebut Omega Jadi ada fungsi Ada fungsi yang menjadi batas atas Ada fungsi yang menjadi batas bawah Nah sekarang Nah sekarang Kalau Big Teta itu Ada fungsi Satu fungsi Jadi hanya satu fungsi Yang dia itu adalah batas atas Dari TN Sekaligus Juga merupakan batas bawah dari TN Kok bisa gitu Bisa Jadi fungsinya itu Harusnya akan sangat dekat Dengan TN Jadi Kekurangannya Big O Dan Big Omega Itu adalah Kalau Big O itu sebenarnya kan Batas atas tuh Seperti yang sudah saya Diceritakan di video Terkait Penjelasan Big O Itu kan Kita sebenarnya bisa nyetel Fungsinya itu Ya saatas mungkin saja gitu Jauh di atas TN-nya Kan bisa Benar gitu ya Sama seperti yang Saya ilustrasikan Apa tadi Bukan saya ilustrasikan Saya sebutkan bahwa Nyamuk bisa mati Pakai bom atom itu gitu ya Mati sih nyamuknya Tapi kan yang lainnya juga hancur gitu ya Tapi ya mati gitu loh nyamuknya Ter Apa Goalnya Tercapai gitu Begitu pula dengan Big Omega gitu Dia kan batas bawah Nah saya bisa buat Sebawah mungkin Sedemikian rupa Sehingga ya pasti TN-nya tidak akan terangkentuhnya gitu Nah tapi kan dua-duanya itu kan Tidak kita inginkan Yang kita inginkan adalah Fungsi Batas Mau itu batas atas Mau itu batas bawah Yang benar-benar dekat Dengan TN Oke Nah Itulah Teta Itulah Big Teta Jadi Big Teta itu adalah Nanti akan ada Harusnya ada fungsi Dalam kasus ini FNnya kalau yang di grafik Yang Merupakan batas bawah Dan batas atas Jadi harusnya dekat gitu Dengan si GNnya Jadi kita lihat Contoh Formal definisinya Ini adalah gabungan dari Definisi Sebelumnya gitu ya Yang Big O dan Big Omega Jadi Kalau sebelumnya Below Sama Above Kalau sekarang Ini dua-duanya Jadi ada batas atas Ada batas atas Kemudian ada batas Bawah gitu ya Untuk Konstanta yang berbeda ya Jadi FN-nya sama Fungsinya sama Ada fungsi Sama Tapi pasti Konstantannya Tentu saja berbeda Sama-sama kan Ya gak mungkin Dia bisa jadi batas atas Dan batas bawah Tapi N-nya sama gitu ya Jadi untuk Satu Jumlah data Satu titik jumlah data Yang sama Ini ya Makanya kenapa Dipilih yang ini Bukan yang misalnya Ini juga kan berpotongan nih Terus disini juga Ini kan ada nih Perpotongan nih Yang paling depan ini kan Ini Ngotong juga nih Tapi itu tidak dipilih Kenapa Ketika diperpotongan ini Memang benar Yang ini Menjadi batas atas Yang ini juga benar Menjadi batas bawah Sebenarnya kan ya Kenapa gak dipilih yang ini Kan udah benar nih Ini batas atas Jadi batas bawah Karena apa? Karena batas bawahnya Di titik yang ini Ternyata dia jadi batas atas Jadi belum konsisten Makanya tidak boleh Yang di bagian ini Ini harus selalu menjadi batas bawah Nah dia baru konsisten Di titik yang ini Kira-kira Oke Jadi disini ya Jadi untuk TN kita gitu ya Suatu fungsi GN yang merepresentasikan TN kita Itu akan ada Selalu batas bawah Dan batas atasnya Yang sama-sama FN Tapi konstantannya berbeda Disini konstantannya Ditulis C Yang disini Supaya membedakan Jadi D Nah kita juga bisa pakai C1, C2 gitu ya Untuk semua N Lebih dari sama dengan N Oke Contohnya ini Ada yang di bawah ini ya Kalau misalnya TN kita adalah Kita punya algoritma Kita punya algoritma Terus kan kita bisa hitung ya TNnya berapa sih Nah ini ada di Kuliah sebelumnya gitu Nah kita dapat nih TNnya Nah sekarang Setelah kita dapat TNnya Kita akan memasukkan dia Ke kelas yang mana gitu Ke efisiensi kelas yang mana gitu N kuadrat K Big O N kuadrat K Kemudian Big Omega N kuadrat K gitu Nah katanya Untuk TN N Dikali N minus 1 per 2 Itu masuk dua-duanya gitu Bahwa akan ada satu fungsi Yang dia bisa menjadi Batas atas dan batas bawah Dari si TN ini Yaitu N kuadrat Nah gimana caranya Gimana cara menghitung Artinya kita harus Membuktikan dua-duanya Tidak tulis ya Tadi TNnya Sama dengan N N minus 1 per 2 gitu ya Nah kita mau membuktikan Bahwa dia adalah Elemen dari Apa dulu ya Big O dulu lah ya O N kuadrat katanya N kuadrat Untuk N Lebih dari sama dengan N Gitu kan ya Nah karena dia batas Batas atas Maka seperti biasa Kita pecah Ini kita Karena dia batas atas ya Kalau batas atas Artinya ini Oke Ini Akan Selalu Kurang dari kan Karena Kita mau nyari batas atasnya C Eh tadi Yang batas atas D Kayaknya N kuadrat Oke Nah supaya lebih mudah Ini kita Keluarkan aja Setengah N kuadrat Minus Setengah N Kurang sama dengan D N kuadrat Yang lainnya sama ya Ini ke bawah Oke Setengah N kuadrat Minus setengah N Kurang sama dengan D N Nah Ini kan T N nya kan ya Nah sama seperti sebelum-sebelumnya Kita Coba bisa gak ya Kita buat Supaya Ordenya sama Supaya bisa dikurangi Atau bisa dijumlahkan Oke Kalau gitu Mana yang ordenya lebih besar Kan ini ya Misalnya N Yaudah kita jadikan saja dia N kuadrat Nah gak bisa Kenapa gak bisa Oh ya Pertama sebenarnya pertanyaannya ini sih Kenapa kok Kita Boleh memperbesar Memperbesar nilai TN Kenapa sih boleh Sebenarnya sudah jelaskan ya Yang di Oh kenapa boleh memperbesar Mungkin bisa dilihat Kenapa Karena kita kurang sama dengan Jadi boleh Diperbesar nilai Karena Kalau kita bisa membuktikan Misalnya ada TN aksen Yang ini nilainya lebih besar Daripada TN Gitu ya Ini deh Nah gitu aja lah ya TN aksen Dia nilainya lebih besar dari TN Kita bisa membuktikan ini Itu kurang sama dengan DN kuadrat Gitu ya Maka kalau ini terbukti Itu sudah pasti Si TN yang nilainya lebih kecil Itu kok sudah pasti lebih kecil Dari DN kuadrat gitu Karena yang lebih besar aja Dia lebih kecil gitu Yang nilainya lebih besar aja Dia lebih kecil Apalagi yang memang nilainya Lebih kecil dari TN Aksen itu Ya Mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa dipahami ya Saya sudah Sebutkan alasannya Di video tentang Diku Jadi kalau masih belum mengerti Silahkan dilihat lagi Oke Berarti saya boleh memperbesar Nah Memperbesar itu kan Bukan dengan cara N nya ini dijadikan N kuadrat kan Iya enggak Karena Ini kan minus masalahnya Jadi bagian kanannya Kalau kita mau memperbesar Nilai TN Itu kan Bagian kanannya Jangan diperbesar gitu Kalau bagian kanan ini Diperbesar Kan nanti malah jadi Pengurangnya jadi lebih besar Kan nanti Nilai totalnya Hasil pengurangannya Jadi lebih kecil gitu Padahal kita Tujuan memperbesar Ya sudah Kalau gitu Supaya saya mendapatkan TN nya yang lebih besar Ya gampangnya dibuang aja Ini minusnya Kalau kita buang Sudah jelas Saya dapat setengah N kuadrat kan Nah Setengah N kuadrat ini kan Lebih besar daripada Setengah N kuadrat Minus setengah N Pasti lebih besar kan Karena tidak dikurangi gitu Oke Jadi kita cari TN yang nilainya Lebih besar gitu Jadi si TN aksen ya Jadi T Jadi T Saya akan punya TN aksen Yang dia itu Lebih besar dari TN gitu Oke Jadi TN nya kurang dari TN aksen Oke kita perbesar Disini setengah N kuadrat Supaya bisa Cuma satu gitu Soalnya susah Kalau misalnya Cuma setengah N kuadrat Minus setengah N Jadi kita usahakan Dia hanya satu bagian saja Oke Nah ini kita teruskan Yang di atasnya Kurang sama dengan TN kuadrat Gitu ya Nah ada gak D nya D nya berapa Karena ininya Kurang dari Sebenarnya D nya Satu aja Dia udah kurang dari Kita mulai dari setengah Aja disamakan Itu sudah kurang dari Jadi Saya bisa bilang Oh yaudah D nya setengah aja Kan jadi sama tuh ya Kalau D nya setengah Berarti pasti N 0 nya Ya 0 Karena Untuk N nya 0 Satu Dua Tiga Empat Lima Dia pasti akan sama terus Yang artinya Pertidak samaan itu Akan selalu Terpenuhi Jadi Artinya Saya bisa menunjukkan Bahwa Si TN nya Karena ini terbukti Untuk TN aksen Maka dia pasti akan terbukti Untuk TN juga Karena TN nilainya Lebih kecil Oke Jadi Kalau misalnya saya punya TN Tadi sama dengan Langsung aja lah ya TN nya ceritanya Udah tau lah ya Ini isinya Maka saya bisa bilang Bahwa TN itu adalah Anggota dari Big O N kuadrat Untuk N Lebih dari Sama dengan 0 Berarti kan ini sekarang ya Karena kan N 0 nya 0 Dimana D nya Sama dengan Tengah gitu Sama dengan Begitu Oke Ini adalah Big O Saya tulis ulang Ini TN Itu adalah Elemen of Big O N kuadrat Dimana N nya Eh ko N nya sih Oh iya benar N nya lebih dari Sama dengan 0 Dan D nya itu Sama dengan Pengah Oke Ini yang sudah terbukti Tadi Kita sudah bisa Menunjukkan bahwa Ada loh D sama N 0 nya Nah sekarang Kita harus Membuktikan Big Omega nya TN Apa namanya Elemen dari Big Omega N kuadrat Untuk Untuk N Lebih dari Sama dengan N 0 Nah kira-kira Ada enggak Tadi kan Kita pakai langsung aja Berarti S setengah N kuadrat Minus setengah N Nah karena Ini kita mau nyari Batas bawah kan ya Big Omega Itu maka Ininya harus ada Di atas gitu Lebih dari sama dengan C Tadi C ya namanya C N kuadrat Oke Nah Kalau Tadi Ini kan TN Berarti Sekarang kan kita Mau nyari T aksen N nya Supaya Lebih sederhana Nah sekarang T aksen N nya T N aksen nya Itu kalau Misalnya Omega Itu diperbesar Seperti Biko Atau malah Diperkecil Ini juga Rasanya saya sudah Bahas di Ini ya Di video tentang Biko Omega ya Rasanya Saya sudah salah ingat Nah ini kebalikannya Kita harusnya Nyarinya yang Gini deh Kalau misalnya Sama-sama diperbesar aja Kayak tadi ya Misalnya Kita bikin T aksen N nya itu Diperbesar gitu Artinya berarti T N nya lebih kecil Gitu kan ya Daripada T aksen N Yang tadi Buat Menyerhana Karena kita buat Sama nih Kayak Biko gitu Nah Kalau misalnya Ini kan berarti Nanti pengennya gini ya Lebih dari sama dengan C N kuadrat Kan gitu Nah kalau misalnya Saya bisa membuktikan Yang ini Apakah otomatis Yang ini juga Jadi terbukti gitu Lihat Kalau misalnya T N nya ini terbesar Eh apa Membesar Lebih besar Maka katanya Maka katanya Nilai yang lebih besar Ini akan Lebih dari Sama dengan C N kuadrat Apakah Jadinya otomatis Ketika ada nilai lain Yang lebih kecil Dari ini Itu juga akan Lebih dari Sama dengan C N kuadrat Kan T N nya ini Lebih kecil Kan enggak kan Ya Coba aja Masukin angka lah Kalau misalnya susah Jadi misalnya Kan T N nya Angka apa T N nya Misalnya 5 Macau Nah si T Aksen N nya Ini mau saya perbesar Yaudah jadinya 10 Ini saya ngikutin Yang atas Kan bener kan ya 5 kurang sama dengan 10 Nah misalnya Ini ya Misalnya ya Ini 9 Maka saya akan bilang Oh oke Berarti T Aksen N nya Lebih dari Sama dengan 9 Bener kan ya Tapi itu kan Tidak serta-merta Membuat Jadi membuktikan Bahwa Ini si T N nya Itu juga lebih dari Sama dengan 9 Enggak kan Ya kan bu Kalau misalnya T N nya 15 T Aksen N nya 20 Bisa dong Lebih dari Sama dengan 9 Itu kan Enggak bisa gitu ya Jadi kalau misalnya Bener itu harus berlaku Untuk semuanya Kalau saya bisa menunjukkan Itu bisa salah Yaudah salah Jadi artinya Bukan diperbesar Justru harusnya Malah T Aksen N nya Diperkecil Kenapa diperkecil Nah coba Jadi dibalik Sekarang Kalau misalnya T Aksen N nya Diperkecil Artinya kan Ini jadi lebih dari Sama dengan ya Tadi kan kurang dari Sama dengan Artinya T Aksen N Itu jadi kecil Jadi lebih kecil Daripada T N Nah Kalau T Aksen N nya Lebih kecil Kita bisa membuktikan Bahwa nilai Yang lebih kecil ini Akan lebih dari Sama dengan suatu nilai Maka otomatis Kalau kita masukkan Nilai yang lebih besar Ya pasti dia lebih besar kan Orang nilai yang Lebih kecil aja Lebih besar gitu Apalagi kalau nilainya Lebih besar gitu Jadi ya pasti Pasti lebih besar lagi gitu Ya Kalau masih bingung Masukkan angka lagi Seperti tadi Oke Nah sekarang jadi bagaimana Caranya kita memperkecil Karena ini minus Maka kita bisa memperkecil Dengan memperbesar Bagian kanannya kan Kan tadi kita tujuannya Memperkecil kan Kalau memperkecil adalah Kita harus Kita bisa memperbesar Bagian kanannya Yaudah kalau kita memperbesar Bagian kanannya Disamakan saja Kalau gitu ordernya Sama-sama N kuadrat Nah Hanya dalam kasus ini Gak bisa gitu Kenapa gak bisa Ya karena setengah N kuadrat Minus setengah N kuadrat Menjadinya 0 gitu ya Habis Jadi kita gak bisa Ngitung apa-apa gitu ya Jadi yaudah Kita tetap Kita perbesar gitu ya Tapi ya jangan Setengah N kuadrat lah Jadi kita perbesar N kuadrat gitu Tapi jangan setengah Misalnya berapa Seperempat misalnya Seperempat Tapi N kuadrat Gitu ya Jadi ini kan Seperempat N nih Ini kan asalnya Seperempat N Nah kita tuh memperbesar ini gitu Supaya bisa dikurangi Dengan Yang depannya Yang depannya Yaudah kita perbesar Diperbesar dengan cara Kita jadikan N kuadrat Tapi ini kan gak boleh Tetap setengah gitu ya Atau Gak boleh juga N kuadrat Karena nanti jadi minus Jadi yaudah kita kecilkan aja Supaya gampang Sebenarnya sepertiga bisa ya Supaya gampang Ya seperempat aja lah Biar sama-sama Kelipatan dua gitu Oke Kalau misalnya Bu saya maunya sepertiga Boleh Boleh silahkan sepertiga Karena sepertiga masih lebih kecil Dari setengah ya Jadi tidak minus Oke Jadi kita buat Seperempat N kuadrat Untuk memperbesar Setengah N Emang bener bu Setengah N itu Eh untuk memperkecil Eh untuk memperbesar Untuk memperbesar Karena Supaya nanti nilai pengurangannya Jadi lebih kecil Emang bener bu Kalau setengah N itu Lebih kecil Daripada Seperempat N kuadrat Emang bener Seperempat N kuadrat itu Lebih besar Ya bener gitu ya Karena kan Ordenya lebih tinggi gitu Tapi kan bu Kalau misalnya N nya kita masukkan satu Masukkan satu ya Itu kan berarti kan Setengah N nya itu kan Tidak kurang dari Seperempat N gitu Kalau satu Kan kalau satu Malah setengah Kurang dari Seperempat itu kan Enggak gitu Memang tidak gitu N nya itu Tidak boleh satu gitu N nya minimal harus Berapa Harus dua berarti Karena kan Kalau N nya dua Ini kan jadi empat Berarti jadi satu Ini N nya dua Jadi satu juga Satu bener Kurang Sama dengan Satu kan ya Sama gitu Kan kurang dari Sama dengan Mulai dari N nya dua Kalau N nya tiga Itu pasti Sudah ketinggalan Itu yang sebelah Jadi pasti Ini lebih kecil Ya pokoknya Kalau Ordenya Lebih kecil Pasti lebih kecil Di satu titik Pasti dia jadi Lebih kecil terus Oke berarti kita Ambil Seperempat N kuadrat ya Mudah-mudahan Pada setuju ya Oke berarti TN nya Kita ambil Seperempat Jadi Setengah N kuadrat Minus Seperempat N kuadrat Nah kalau kayak gini kan Jadi bisa dikurangi Jadi gak susah Jadi setengah Dikurangi seperempat Berapa Kan ini jadi Dua per empat ya Jadi satu Per empat N kuadrat Kan gitu ya Lebih dari Sama dengan CN kuadrat Untuk N Lebih dari Sama dengan N Nah kalau udah gini kan Gampang Ya udah saya ambil aja C nya seperempat Kalau C nya seperempat Untuk N Berapapun Dia akan selalu Sama dengan Ketika akan selalu Sama dengan Ya pasti benar Gitu ya Persamaan Oke jadi Ini seperempat C nya sama dengan Seperempat Kemudian N 0 nya berapa Ya N 0 nya 0 Pastikan Karena dia berlaku Terus orang sama dengan Kok seperempat N kuadrat Sama dengan seperempat N kuadrat Oke Jadi ketemu nih Aduh Hilang semua ya Tadi berapa ya Lupa saya yang pertama Pengah gitu Ya Jadi tadi Pokoknya udah ketemu Apa namanya Bahwa TN ini adalah Member dari Big O N kuadrat Dimana N lebih dari Sama dengan N 0 ya Jadi dimana N 0 nya itu Tadi itu sama dengan N 0 Kayaknya ya N 0 Kemudian D nya sama dengan Pengarah Sama dengan Sepengah 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 Di kan diilangin ya Belakangnya Kalau gak salah begitu Kemudian TN juga Elemen dari Eh Eh Elemen dari Big Omega Big Omega N kuadrat Untuk N lebih dari Sama dengan N 0 Dimana N 0 nya Juga sama dengan N 0 Dan C nya itu Tadi sama dengan Sermet ya Kalau saya tulis Karena dua-duanya Bisa berlaku Maka Kita bisa bilang Bahwa TN Itu adalah Elemen dari Big Teta N Kuadrat Untuk N 0 Lebih dari Sama dengan N N Karena N 0 nya N nya lebih dari Sama dengan N 0 Saya tulis semuanya Gila ya Dimana N 0 nya Sama dengan 0 Ya Ini sama kan ya Jadi N 0 nya Harus sama loh ya Jadi kalau misalnya Ada kasus Dimana dia berbeda Harus dicari yang sama N 0 nya sama dengan 0 C nya sama dengan Super 4 D nya sama dengan O Jadi Kalau misalnya Kita lihat disini Anggap GN nya ini adalah Yang ini gitu ya N N minus 1 per 2 itu Maka ini Apa namanya Batas atasnya itu adalah D tadi berada di Per 4 gitu Oh D itu setengah D itu setengah Batas atasnya adalah Setengah N kuadrat Sementara batas bawahnya adalah Setengah N kuadrat Ininya yang tadi Setengah N kuadrat Minus Setengah N Gitu Bagaimana Oke Mudah-mudahan bisa Dibengerti ya Kalau misalnya ada pertanyaan Seperti biasa Bisa langsung di youtube Sini Di komen Di bawah Atau bisa juga Via Grup telegram Oke demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi